Ribuan warga pebatuan Kecamatan Kulim, Rabu Sore, menghadiri kampanye dialogis pasangan Agung Nugroho dan Markarius Anwar. Meski penuh sesak, namun warga terlihat antusias mengasihkan dan mendengarkan langsung program-program pasangan aman jika terpilih menjadi wali kota Pekanbaru. Ribuan warga Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim, Rabu Sore, menghadiri kampanye dialogis pasangan calon wali kota Pekanbaru Agung Nugroho, Markarius Anwar. Meski penuh sesak, namun warga yang hadir terlihat antusias mengikuti jalannya kampanye yang dihadiri langsung Agung Nugroho dan Markarius Anwar. Di kampanye-nya di pebatuan turut hadir sejumlah tokoh dari tim Koalisi Aman, diantaranya Ketua Tim Pemenangan Aman Aya Cahyadi, Ketua DPC Demokrat Pekanbaru, Tengku Ezwendi Fajri, serta beberapa anggota fraksi Demokrat DPRD Pekanbaru. Di kampanye-nya dihadapan warga yang mayoritas adalah petani dan peternak tersebut, Agung Nugroho yang berorasi didampingi sang istri menyatakan komitmennya untuk mengentaskan persoalan pendidikan, seperti pembangunan sekolah baru, menghentikan praktek masuk sekolah dari jalur belakang atau calo, serta membuka lapangan pekerjaan bagi warga termasuk bantuan UMKM. Lagi Pak Agung, Pak Markarius tidak ada lagi anak-anak sekolah, putus sekolah tidak ada. Yang kedua Pak, tidak ada lagi anak-anak masuk lewat jalur belakang, tidak ada lagi namanya kita buat tidak pengaruh sistem jurnasi. Kenapa? Karena kami akan bangunkan sekolah-sekolah di mana lingkungan yang padat ini. Salah seorang tokoh masyarakat pebatuan Kulim, Herman berharap, jika Aman menang maka tidak ada lagi warga Kulim yang anaknya putus sekolah. Anak-anak warga mendapatkan beasiswa untuk kuliah, serta dibukakan lapangan pekerjaan. Yang pertama, amankan anak kami untuk sekolah, Pak. Jangan kesana-kesini kami tidak diterima karena alasan sekolah. Kemudian yang kedua Pak, amankan UMKM kami dengan bantuan subsidi bank. Kemudian yang ketiga, kalau memang banyak yang nanggur Pak, ditolong, bantu semuanya. Jadikan anak-anak kita yang bersekolah itu paling tidak satu rumah, satu sarjana. Iya Bapak-Ibu? Bulim keras? Pembatuan keras? Tapi kita bisa baik. Selain tokoh koalisi dalam kampanye yang menyedot ribuan peserta tersebut, turut hadir salah satu mantan pejabat Pemko Pekanbaru, yaitu Agus Pramono yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Kota Pekanbaru. Tim Liputan, Ceria TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.